Bangun tengah malam, dibuatnya status di WA Jangan lupa tahajud ya Mampu Tahajud ya rajin tahajud ya rupanya Jangan lupa baca Quran Langsung ada Dia lagi baca Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Yang saya hormati Ketua dan pengurus Irma Masjid Raya Nur Yang saya Banggakan seluruh ikhwan Yang semoga kita semua Senantiasa dirahmati oleh Allah Amin Pernah Imam Masyafi'i Kehilangan hafalannya Jadi dia ngadu Ke gurunya Wahai guru Kenapa aku bisa Hilang hafalannya Kenapa Sepertinya hatiku ini Tidak tenang Kata Imam Malik Ilmu itu Seperti cahaya Yang dia hanya bisa masuk Kedalam hati yang Bercahaya Seperti wadah Sebelum diisi madu Wadahnya mesti dibersihkan dulu Dari kotoran Jadi kita ini Antara pikiran Dan hati kita ini Ada namanya Particular Activating System Bila berbenturan Otak sama hati Tetap hati yang dikabulkan oleh Allah Misalnya gini Kita doa Ya Allah Karuniakanlah hamba Rezeki yang halal Lagi baik Tapi hati kita Ngomong Sedangkan yang haram Ayo Apalagi yang Halal Tetap Yang hati yang didengar oleh Allah Nah ini Yang harus kita Bersihkan dulu Hati kita Dalam kajian kita Kemudian Imam Malik Berkata kepada Imam Syafi'i Ada enggak kau Berbuat maksiat Akhir-akhir ini Jadi ini ingat Yang ngotorin hati itu Maksiat Diingat-ingat oleh Imam Syafi'i Ada rasanya Aku terlihat Betis perempuan Ketika dia naik ke atas Kuda Cuma terlihat Kita kita lihat betul Kadang-kadang Apa kosong otak kita Ini dibuat ya Waktu di pengajian Ingat kita semua Yang disampaikan oleh Guru kita Pas sudah keluar Dari sini tanya orang Apa pengajian tadi Pokoknya hati ini Harus jaga Itu apa lagi Aku malas ngulang Aku itu dapat Sebetulnya Cuma malas ngulang Habis semua Itu kosong Jadi apa penyebabnya Yang menyebabkan hati kita Yang enggak bisa ikhlas Itu dia punya Kotoran Nah kotoran hati ini Di dalam Kitab Tasgiatun Nafs Mencuci hati Ketika kapal Nabi Nuh Sudah selesai dibuat Sudah dinaikkan Nabi Nuh Semua sahabatnya Enggak lebih dari 70 orang Jadi Nabi Nuh ini Nabi yang Panjang umurnya Tapi sedikit Pengikutnya Sudah dinaikkan Binatang-binatang Sudah dinaikkan Semuanya ke atas Tiba-tiba Nabi Nuh melihat Ada sosok orang tua Yang mulutnya Seperti mulut sapi Lain lah Bentuk manusia saturi Ketika Nabi Nuh kan Tidak ada rasanya sahabat aku Yang begini Mukanya Bibir tebal Besar Pokoknya Tidak umum lah Wajah dia Ditanya oleh Nabi Nuh Kamu ini siapa? Dan siapa yang menaikkan Kamu ke atas kapal ini? Aku naik kapal Kalau ini terpaksa Sebetulnya Allah yang memerintahkan aku Masih Nidak Nabi Nuh Kalau terpaksa Turun aja lah Kata Nabi Nuh Aku juga ada misi Jadi selain ini Perintah Allah Juga aku punya misi Aku ingin Badan sahabatmu Bersamamu Hati mereka bersamaku Barulah Nabi Nuh Yang naik ke atas Kapalnya ini adalah Iblis Aku kemari Mau kasih tau aja Senjataku yang teramat kuat Dan aku sangat sulit Untuk di kalahkan Dia sebetulnya Lima Cuman aku ngasih Dua aja Tiga aja Kalau yang dua Senjata pemungkas Aku betul Itu tidak akan aku Buka Tiba-tiba Turun malaikat Jibril Nuh Kau tidak butuh Yang tiga Ajak Iblis itu nego Yang dua Disimpannya Dikasih tau Yang tiga Simpanlah Nego Nabi Nuh Sama Iblis ini Jadi tawar-nawarnya Sudah lama nih Nego Iblis Gimana kalau gini aja Yang dua itu Kau kasih tau aku Yang tiga itu Ambil lah untuk kau Ternyata Iblis ini Benar lemah Dia pikir Tiga kan lebih banyak Daripada dua Setuju aku no Inilah dua senjata Yang mengotorkan hati kita Yang sulit Yang sulit kita Setaat apapun Kita ibadah Hancur Yang pertama Apa kata Iblis itu Setaat apapun Kalian ibadah Selama ada Iri hati Hasat dan dengki Di dalam hati kalian Kalian tidak akan Pernah bisa Mengalahkan aku Iri hati itu Kita menginginkan Apa yang dimiliki Oleh orang lain Kalau udah sampai Ketap dengki Itu udah mulai Hasat Menjelekkan orang Tidak sesuai fakta Orang punya rezeki Kita yang sakit hati Itu udah sampai Ketap dengki Dan Nanti dia bertahap tuh Dari Iri hati itu Nanti mulai Kita bergunjing Ciri orang Iri hati itu apa Ketika kita Memuji orang Dia gak terima Kak Glowing Wajah kakak Itu ya kak ya Pakai krim apa Dia tuh Misalnya nih Pakai merkuri Bahaya Bentar lagi tengok lah Capuk-capuk Muka yang nanti Nah ini Ciri orang Iri Jadi orang Iri hati itu Pokoknya cirinya itu aja Eh kayaknya Irma Raya Nur ini Makin maju Terus datang komunitas lain Alah Kalau gak banyak Dana mana bisa Ini misalnya contoh gitu ya Orang itu provinsi Itu Iri namanya Itu Iri hati Jadi Hal yang seperti ini Sulit hilang Dalam diri kita Itu yang menyebabkan Hati kita ini Kotor Jadi Jadi cara Membatin Iri hati itu Seperti apa Doakan orang yang kita iri Jadi setiap kali Kita melihat orang yang kita iri Ya Allah Rahmatilah saudaraku ini Karena kata malaikat Kalau kita Mendoakan orang Tanpa dia ketahui Apa kata malaikat Kau mendapatkan Hal yang sama Kita lihat Kawan kita ganteng maksimal Kita kurang Doakan aja Dia yang ganteng Ya Allah Rahmatilah Ketampanannya Maka kata malaikat Kau mendapatkan Kalian sama Enak gak Mendo-mendo yang ganteng Orang Kaya orang Itu aja caranya Doakan dia Pindah ke kita Daripada kita Pelihara Iri hati Sibuk Kita ngomongin dia Kemana-mana Terus apa Kalau kita ini Kalau sudah masuk Bergunjing itu Apa kata Rasulullah Betul Betul gak Kalian udah dengar Tak nyangka aku ya Rupanya dia tuh Masak iya Wah itu Udah lah Kalau udah kena masak iya Itu perempuan Tidak masak-masak Itu enak dia jadinya Emang enak dia jadinya Jadi Rasulullah Ngasih dinding ke kita Kalau kalian menemukan Keburukan saudara kalian Diceritakan orang Cari dulu 70 kebaikannya Ngeri gak tuh 70 kebaikan Tiga aja Ada bosan-bosan orang negara Agak lain Dia mandang aku Matanya memang macam itu Nggak ah Kemarin gak kayak gitu Dia mandang aku Bisa jadi dia dalam Ada masalah Apa pula masalahnya Aku gak pernah Dia tuh baik Mua aku cerita sama kau nih Baik aja orang kau buat Kita lihat lah Jarang kita Apa namanya nih Berbaik sangka sama orang tuh Sampai seperti apa yang dikatakan Orang Rasulullah Kalau kita nih Kita iya kan Begitu orang menjelekkan orang lain Kita ikut disitu Akhirnya iri hati Hasadengki ini terpelihara jadinya Coba lihat Ketika Rasulullah duduk Bersama para sahabat Tiba-tiba lewat Ada seorang sahabat Yang tidak terkenal Abdullah bin Umar Sedang menggendong Sendal Apa kata Rasulullah Telah lewat ahli surga Masih hidup Dia lagi jalan Dikatakan Rasulullah Telah lewat ahli surga Besoknya di tempat yang sama Bukan Abdullah bin Umar Saat bin Nabi Wakos Abdullah bin Umar Sedang duduk Saat bin Nabi Wakos lewat Lagi Kata Rasulullah Telah lewat ahli surga Kesokan lagi Di tempat yang sama Lewat lagi Kata lagi Rasulullah Telah lewat ahli surga Abdullah bin Umar penasaran Pergi dia ke rumah Saat Kemudian dia katakan Aku boleh gak Numpang tinggal Tiga hari aja Aku ada masalah Sama keluarga aku Oh yaudah silahkan Sebetulnya Sahabat Abdullah bin Umar Ini pengen lihat apa Apa amalan saat ini Sehingga Dia dijamin Rasulullah Masuk surga Diperhatikan Ternyata Ternyata tahajud Enggak Bangun subuh Pergi masjid Pulang Solat sunatnya dikit Tapi kenapa Dia dijamin Masuk surga Setelah tiga hari Kata Abdullah bin Umar Sebetulnya Aku tidak punya masalah Sama keluarga aku Cuman aku penasaran Sama kau nih Tiap kali kau lewat Dikatakan Rasulullah Telah lewat ahli surga Telah lewat ahli surga Telah lewat ahli surga Makanya aku pengen Nengok amalan kau apa Ternyata aku kecewa Tidak ada kulihat Amalan kau yang istimewa Kata saat Memang amalan aku Seperti yang kau lihat Cuman Satu di hati aku ini Aku tidak pernah menaruh Iri hati Hasat dengki Kepada Siapapun Baru bisa bersih hati kita Jadi Cara membuat Ternyata itu ingat Doakan orang yang kita iri Doakan kebaikan untuk dia Supaya pindah kebaikan itu Ke kita Kita jual lontong Ini jual lontong juga Lontongnya rame Lontong kita enggak Jangan kita jelek-jelek kan Lontong dia Bu kok rame disana tuh Pakai pesugihan Rasanya enggak enak Lontong saya ini Udah diakui orang Sebetulnya nih Cuman itulah Karena dia pakai pesugihan Dia aja yang terlihat tuh Namanya orang iri Bu lontong sana kok rame bu Memang enak bu Silahkan Kalau saya kuah toco Dia kuah nangkah Oh yaudah Saya kuah toco nya Alhamdulillah Makasih banyak ada rezeki saya Kan bena kan Nah itu cara Ngobatin Hati dari iri hati Kemudian Enggak dengar ya Kemudian Beda Beda harga Mungkin enggak Ini nanti bisa juga Oh iya Sama Kemudian Yang kedua Nabi Nuh Nanya dulu nih Ke iblis ini Kenapa Dengan iri hati Hasad deki Kami tidak bisa Mengalahkan kamu Anta iblis ini Kau tahu enggak Kenapa kami Diusir dari surga Karena kami Iri kepada Adam Itu dosa paling tua Langit dan bumi Iri hati Ini untuk bersihkan Hati kita Kemudian yang kedua Kata iblis ini Kalian tidak akan Pernah mampu Mengalahkan aku Setan apapun Kalian ibadah Kalau kalian Rakus Rakus ini bukan Rakus makan Rakus Rakus popularitas Misalnya ini gini nih Semenjak aku yang Ngurus irmaannya Tengok kemajuan Itu namanya Rakus sebetulnya Rakus popularitas Jadi Jangan kita anggap Misalnya ada orang nih Saya Mau ceramah Enggak usah Kasih saya uang Belum tentu dia ikhlas Bisa jadi Dia rakus terhadap Pujian Kita kan enggak bisa tahu Susah kita ini Apa namanya ini Makanya coba lihat Dalam surah al-ikhlas Ada enggak kalimat ikhlas Tak ada Itulah rahasia Allah Yang hanya dititipkan Kedalam hati Hamba-hamba yang dicintai Karena sifat kita ini Ada tiga Yang pertama Suka pamer Apakah itu salah Jangan dianggap salah dulu Jadi Kalau kita mau beramal itu Jangan nunggu ikhlas Kalau nunggu ikhlas Susah kita Buat aja kebaikan Banyak-banyak Lama-lama Insya Allah Kita akan bisa Ikhlas Cuman satu aja Hindari Bilmanni walhazab Mengungkit dan Menyakiti orang yang nerima Itu aja hindari dulu Masalah ria Oke lah Walaupun Allah tidak akan Menerima amalan Yang ada ria di dalam Kalau enggak kita latih Kapan kita bisa Ikhlasnya Bangun tengah malam Dibuatnya status di WA Jangan lupa Jangan lupa tahajud Ya Tasha Rajin tahajud Dia rupanya Jangan lupa Baca Quran Langsung ada Dia lagi baca Quran Alhamdulillah Jadi pas disuruh makan Kak Makanlah kak Tidak tahu ini hari apa Kamis Apa kak Puasa lah Aku udah 13 tahun Puasa sunnah Ini Ceramal dia Panjang Itu pamer Kemudian kita Buat status Di FB Di IG Tentang kebaikan Apakah salah Tidak Enggak usah berhenti Mau dibilang orang ria Yang sebenarnya Emang iya nih Kita mau ria nih Tapi karena status kita Berubah orang Dapat enggak kita pahalanya Itulah Lama-lama Membuat kita bisa ikhlas Jadi enggak usah Peduli dulu Allah kau pamer Biar aja Kita misalnya Bikin status malam Jangan lupa Tahajud ya Gara-gara status kita Tergerak hati orang Untuk tahajud Pahala enggak buat kita Pahala Itu sifat orang yang pertama Suka pamer Apa aja kebaikan dia Pamer Misalnya pas dia mau ngasih santunan Ibu nanti Pas saya kasih Santunan Ada dua kali foto Itu ibu ya Foto pertama Wajah ibu Gini Ah coba Apa dulu Belum ibu Kurang ekspresi ibu Kurang Suruh payah-payah Orang Kadang coba Kalau kita lihat di TV Kalau sempat acara Bedah rumah itu Tayangan aslinya Enggak akan ada yang kayak gitu Enggak akan Dramatis kita melihatnya Itu kan sengaja diset Ibu Nanti pas dibuka layarnya Ibu gayanya Ibu gayanya langsung sujud Ya sama bapak Karena kalau enggak gitu Kan enggak dapat feelnya Enggak laku lah jadinya Apakah itu salah Enggak juga Jadi misalnya kita ngasih santunan Nih ke orang Pertama saya foto Ibu sedih Foto yang kedua Ibu ucapkan aja Supaya nampak bahagia itu Saya bergembira Oke ibu ya Oke Di foto Kan dapat dua scene gitu ya Terus kita tempel Santunan Dari Irma Apa Apakah itu pamer Oke Kita dibilang orang pamer Niat kita pun pamer Tapi sempat gara-gara kita Akhirnya banyak orang ingin membuat Santunan Dapat enggak kita pahalanya Nah jadi itu Itu oke lah Tahap awal dulu Kemudian ada sifat manusia Yang kedua apa Sumah Sumah itu sifat suka dipuji Dia udah enggak pamer Enggak pernah dia mamerin amalannya Jadi pas dibilang orang Kak ya Kebetulan saya tadi terakhir Keluar dari masjid Terus Dengar pengurus cerita tentang kakak Cerita apa Katanya kakak ini banyak nyumbang masjid ini Astagfirullahaladzim Itu cerita bapak itu Iya kak Aduh enggak enak hati saya Apa ceritanya Alay Kesumah Apa ceritanya Dibilang pengurus Kalau kakak ini kak ya Misalnya Bindu bongkarpet AC Cepat lah pokoknya Aduh enggak enak hati saya jadinya Mimbar saya ada diceritakan pengurus Mimbar kan saya juga Ada kak Kalau kurban sapi 2 ton itu ada diceritakan Ada aduh Jadi enggak enak saya mau ke masjid nih Itu namanya Sumah Apakah itu salah juga Enggak Kemudian ada kita ini Tidak pamer Tidak sumah Sudah ikhlas Sampai kita nyumbang pun pakai hamba Allah Hamba Allah 3 juta Hamba Allah 2 juta Datang kawan nyongkel Abang ada masalah sama pengurus bang Kenapa Tidak dulu kan abang sering nyumbang Ini berapa bulan terakhir nih Tidak pernah ada nama abang nyumbang Ah tutup mulut kau ya Itu yang hamba Allah itu aku tuh Aku malah tulis nama Akan tersebut sama aku jadinya Hilang pahala itu gara-gara Jadi apa bisa kita selamat dari tiga ini Enggak mungkin Kenapa saya berani katakan Jangan mulai dari ikhlas dulu Kalau kita enggak mampu Halimah itu sah dia Waktu dia berangkat ingin menyusukan Rasulullah bersama tetangganya Karena keledainya lemah Karena ontanya tidak lagi mengeluarkan susu Itu anaknya menangis sepanjang jalan Sehingga memperlambat langkahnya sampai ke Mekah Jadi semua tetangganya sudah sampai duluan Begitu sudah sampai duluan Semuanya dapat susuan Anak-anak susuan Cuma Rasulullah yang enggak mau orang menyusukan Karena dia yatim Anak yatim diskon 50% Separuh pembayarannya Jadi enggak ada yang mau Halimah itu sah dia datang terakhir Karena dia datang terakhir Cuma ketemu sama Rasulullah Apa kata Halimah Kenapa tidak ada orang yang menyusukan Anak ini bu Dia yatim Apa kata Halimah Waduh maaf ya bu ya Di antara kami yang berangkat ini Saya yang paling miskin Saya berharap dapat upah yang besar Jadi saya pun tidak bisa menyusukan Muhammad Jadi awalnya Halimah itu sah dia tidak mau Halimah itu sah dia jalan pulang Berunding dia sama suaminya Bang Kasian kita nengokan anak yatim itu bang ya Apa gitu Iya enggak ada yang menyusukannya Lebih kasian lah kita lagi Halimah Pergi miskin pulang Tambah miskin lagi Jadi kayak mana menurut abang Udah lah ambil aja lah anak itu Biarlah dapat sedikit enggak apa-apa Awalnya daripada pulang Kosok Berarti enggak ikhlas Sampai Halimah di rumah Rasulullah Bu Aminah Biarlah saya ajalah yang menyusukan anak ini Tapi upahnya sedikit bu Enggak apa-apalah Kami sedang payah juga Pulang enggak ada ya idana Tapi apa kata Halimah itu sah dia Begitu aku menggendong tubuh Rasulullah Dan menyandarkan ke dadaku Terasa air susuku mengalir deras Padahal air susunya kering Aku susukan Rasulullah kecil sampai tertidur Aku susukan anakku yang menangis di perjalanan Sampai kenyang dan tertidur pulang Kemudian aku keluar Ontaku yang sudah tidak lagi mengeluarkan susu Penuh kantong susu Keledai ku yang lemah Tiba-tiba menjadi kuat Karena nampak keajaiban itulah kata Halimah Dah dibayar pun Enggak apa kalau macam ini Jadi kita ini kita buat dulu amalan Dapat kita keajaiban Kita baru bisa ikhlas Jadi memang mesti dilatih dulu Enggak bisa enggak Langsung instan kita bisa ikhlas itu sulit Kalau kita tidak melatihnya Nah kemudian Rakus tadi yang kita maksudkan rakus tadi itu Ditanya oleh Nabi Nuh Kenapa dengan rakus kami tidak bisa mengalahkanmu Cobalah kau pikir Nuh Adam itu kurang apa lagi di surga Semua sudah ada Kami masukkan kerakusan ke dalam hati Adam Adam Kau tahu enggak Kenapa kau enggak boleh makan buah kuldi itu Kuldi itu artinya keabadian Adam Kalau kau mau abadi Makanlah buah itu Kau dapat ini selama-lamanya Padahal Allah sudah pesan Pakailah seluruh fasilitas ini Adam Cuma satu saja Jangan kau dekati pohon Kuldi Jadi iblis ini cerdik dia Dulu kita pakai kamera HP ini aja cukup gitu kan Dia asutnya terus Enggak bisa pakai tripod yang mahal itu Bagah dia Beli kamera Dia terus buat kita kekurangan Dia bikin kita terus kekurangan Itu jahatnya iblis ini Waktu gaji kita kecil Honda kita jelek Aman aja bagi pengajian Begitu naik penghasilan kita Jual lah Honda Goni Honda Goni udah pakai kacamata Pakai tongkat Masuk iblis itu ke kawan-kawan kita Honda Goni udah tua Tukarlah Gaji kau besar Dibuatnya kita terus kekurangan Padahal fungsi handphone ini Kadang gak seberapa Pengen beli yang gak penting Tapi mahal Sampai 20 juta Padahal untuk kita itu apa gunanya Tapi akhirnya kita beli Itu cerdiknya iblis Dibuatnya kita rakus Dan selalu merasa kekurangan Itu yang buat kotor hati kita Akhirnya kita terus melihat orang Sebetulnya Biaya hidup ini murah Yang mahal itu kan gaya hidup Biaya hidup berapa sih makan kita Tapi kalau udah masuk gaya hidup Sulit jadinya Baju terus keluar Terus yang baru Tas terus yang baru keluar Jadi keinginan kita ini Ditambah-tambah Sehingga kalau udah rakus kita Hati kita ini sulit untuk Tenang beribadah Karena orang rakus ini Banyak yang rajin sholat Dia ingin mendapatkan jabatan Jadi doa itu minta jabatan Nah jatuh tanda dia rakus Dia akan bayar berapapun Asal dia bisa Mendapatkan jabatan itu Itu rakus sebetulnya Dia sholat jamaah juga Sama-sama kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!